Sebenernya kan gara-gara satu orang ini nih, dia bilang gue rohid duluan Lo push up dimanapun itu bagus juga ya? Ya ada kata-kata yang keluar dari mulut seseorang itu yang menurut gue udah gak lazim nih Ini kita ngomong nih dia atin s***** dulu gak bro? Ketika lo tuh nonton ini, gue itu gak masalah sama produk lo Gue tuh cuma masalah sama cara jualan lo Video kedua yang rame, jadi ada... Oh ya sebut aja lah ya Ya sebut aja King Oke guys, selamat datang kembali di IG Strongman YouTube channel Dan kali ini kita di episode Strongcast, kali ini bersama John John siapa ya, sorry? John aja lah John aja? Johnson, Charles Bronson Bukan Jadi kita sama John John ini pemuda berusaha 19 tahun Lo bisa dibilang influencer fitters gak nih John? Bisa lah Boleh lah, bisa lah ya Troublemaker juga Lo duduknya rapet banget bro Iya ya Biar masuk frame Jangan deket-deket Ntar banyak musuhnya loh Apa-apa Apa udah? Kita berbagi aja Wah ini Oke, John Buat kalian yang mungkin belum familiar dengan John John jadi dia praktisi fitness ya John ya? Iya Lo bikin konten fitness tentang apa? Gimana caranya balking mungkin yang bener Terus soal ngitung kalori Apa lagi John? Edukasi biasa lah Jadi orang-orang yang mungkin salah Ngedukasi balking, cutting segala macem Gue ngelurusin lah Mungkin salah tuh gimana John? Mungkin salah John Ya contohnya balking makan nasi doang gitu Gak ada John, makan nasi doang Gak ada Dia gak seret John Kenapa gak pake kualo deh Kan gak sehat katanya Oh gitu Jadi nasi doang Nasi doang Iya nugget lah dua Nuggetnya dua? Yang huruf lagi Yang hurufnya kepoten Oh kabar dinosaurus? Gak ada sih Gak ada Emang kalau menurut lu nih John Kalau dari si John sendiri nih Baking yang bener menurut lu gimana John? Baking yang bener Ya Orang kan kebanyakan sekarang Pikir kalau balking kalorinya harus ditingkatin sampe Knock gitu ya Oke muntah John? Ya sampe Oh udah mau ngomong dia Masih baru bro Baru brin Awal kita Nanti Jangan muntah kan gak boleh Iya sih ya dong balkingnya Mending makan dikit Kalorinya dinaikin dikit aja Yaudah asal tenaga udah banyak di gym Ratiannya setengah jam Usap doang Siapa tau seribu kali John Lah ketek kemeng juga Seribu kali Jasa doang dong yang gede Oh iya bener juga sih Terus apa lagi John? Dan kalau dari badan lu nih kan gue liat badan lu lumayan Aduh kecil ya? Berisi nih Oh berisi Ini dari berat berapa John? Dulu ngegym? Awalnya tuh saya dari gemuk malah Oh dari gemuk? Dari gemuk Dari 88 paling berat Terus lu cutting? Cutting Sampai paling kecil tuh 56 56 56 88 Oh Lu kering banget sekarang sih udah di 70 70 ini sih ideal John Urat-urat di forearmnya udah lumayan sih John Lead lah ya Anak 19 Anak 19 Nanti dikira Ruit Goblok ya Goblok Lu tau nih John Tunggu bentar Lu tau Lu coba Lu kehalim nih John ya Ada di inti rup John Namanya cuci mobil gue lupa ya Itu yang cuci mobil Uratnya segini-gini John Itu paling cuman ngopi doang Iya ya Tapi urat mah bukan Bukan Kalau urat itu bukannya Itu indikator orang Ruit Ruit Gue gak ada urat yang gak keliatan Enggak Ruit Kalau lu mah Bukan Ruit lagi lu Apotik di badan lu Ada lompat berjalan kan Bisa beli dong Badi lu Apa? Bisa beli dong beli lu Bisa Lu ya aja Nanti gue forward ke dia Nah kalau dari lu bro Sebenernya balking nih Balking Anak fitness sekarang itu kan Karena saking banyaknya nih Fitness investor Kayak John Kayak atlet yang lain Bilang Mungkin persepsi mereka ya Gak salah juga sih Maksud mereka ada yang Ampe enek Atau yang kayak John Pelan-pelan naikin kalorinya Kalau lu gimana bro? Jadi kalau balking itu Menurut gue itu Kita makan Makanan yang Volumenya kecil Kalorinya itu besar bro Like what? Like what? Kuning telur Jadi Salah banget Kalau lu balking Lu makannya itu Putih telur doang Karena di putih telur itu Cuman Ada protein Just protein Lemaknya Di kuning telur itu kan juga Ada berbagai Macam lemak bro Gak cuman jahat gitu ya Iya Gak cuman jahat gitu kan Dan karbohidratnya Juga itu Ada di kuningnya bro Jadi Iya Jadi Nutrisi yang ada di dalam telur itu Sebenernya yang kaya nutrisi itu Ada di kuningnya Cuman kan Anak-anak fitness kan Semua kan Sampai disamaratin Dia kan cuman ngeliat seniornya aja Seniornya ini Makannya putih telur Wah dia makan putih telur Kayak contoh Seniornya ini makan dada ayam Ya kan Wah dia makan dada ayam Padahal kalau balking Gak ada salahnya makan paha ayam Atau paha atas Sebenernya kayak gitu Karena apa? Kita ini harus Memperhatikan namanya Volumenya Jangan sampai kita makan Volume yang Besar Tapi kalorinya kecil bro Kita tuh harus makan Volume yang kecil Kalorinya tuh Yang besar gitu Kayak contoh daging merah Kalau temen-temen tuh yang Bang saya uangnya sedikit Kan kalau Orang kan sebenernya kan Ada yang terpatok sama Biaya Ada yang enggak Ada juga Gantiin daging merah Pakai apa sih bang? Ya paha ayam udah Kuning telur Udah enggak ada yang lain itu Kalau ada lagi Kira-kira apa sih bang Makanan yang volumenya kecil tuh Tapi Kalorinya itu besar Nutrisinya itu Padat gitu ya Ya ada keju Gitu Jadi sebenernya tuh Ya keju ya Ya jadi sebenernya tuh Hal-hal kayak gitu Yang harus Orang-orang yang mau Balking itu Tau gitu Kalau gainer bro? Kalau gainer itu Sebenernya bisa juga Cuman itu optional lah Itu cuman tambahan lah Kalau lo berpikir gainer itu bisa Enggak cuman gainer sih Kalau lo berpikir Whey protein Gainer atau Supplement yang lain bisa Ngegantiin Posisi real food Berarti lo masih bego Intinya itu aja Kalau lo Jon Lo gainer dulu pernah coba? Dari dulu enggak pernah sentuh gainer Why? Enggak setuju Wih Enggak setuju? Emang kenapa? Beda agama apa gimana? Lo enggak setuju kenapa Jon? Soalnya kalau Orang kan emang genetiknya beda-beda ya Ada yang jumlah kalorinya kecil Ada yang gede Gua setuju kalau misalkan Yang pakai gainer itu Kurus krempeng Dan kalorinya Gede banget Dan dia enak makan Ada temen gua kayak gitu Oh itu mah orangnya cemen banget Jon Udah kurus Makannya Kagak mau banyak gitu Iya Eh tapi ada sih bener Ada Nah itu Sebagian kecil orang kan Nah orang-orang kayak Saya nih sebenernya Gak butuh Karena? Sebagian besar orang yang kirimin Kayak Nih bang badan gua Cocoknya bulky apa cutting Mereka semua gak ada apps Dan Skinny fat buncit-buncit gitu Oh orang suka ngirimin Cowok suka ngirimin foto sama lu Iya Untung gua gak pernah dikirim Alhamdulillah Gak di DM sih Kadang ada tag gitu Di tag juga? Ada di story Tapi cuma foto badan kan? Oh iya Jadi disitu Kalau orang yang skinny fat itu Baru masuklah gainer Justru gak setuju Yang setuju tuh Bener-bener terus krempeng Uratnya dimana-mana gitu Hmm Karena berarti dia metabolisnya Tinggi banget ya Iya Yang dia diem aja Dia ngebakar kalori kan? Iya Oh Nah kalau W juga lu Jarang minum? Kalau W setuju Itu soalnya Kalau Apalagi kuliah gitu kan Masak kan Bukan gak sempet sih Males Jadi tinggal tuang W Ya Cocok minum Sehari bisa berapa scoop? Satu aja sih Satu scoop dong? Satu cukup lah Iya si John Cirit lah Kalau makan lu sehari berapa kali John? Empat lima lah Oh iya lah Empat lima udah termasuk minum whey Jika makan beratnya paling empat kali Lima itu kalau minum whey Oh Jadi emang idealnya seperti itu kayaknya John ya? Kalau buat badan gua Ya Dan itu Works di badannya John Iya Dan badannya John tuh sebenernya memang Smooth Smooth-smooth aja Badan-badan kreatin gimana sih? Iya Anak kuliah emang banyak sih yang badan begini Iya badannya buff Ya Karena Kreatin Ketika di cut Blast Hilang Gitu Iya Biar gak Hilang Ada caranya John Aduh Panggil saat Paul Pepe Jadi dia gak berani kemana-mana Makanya kalau Ada yang bilang dia itu pake steroid Ya Gua bilang ya goblok aja Ada yang bilang John Wih ada sih Gini loh ya Gua garis bawai Kenapa gua bilang goblok Gini loh Sepinter-pinternya orang Gak bisa pinter di semua hal bro Lu mungkin pinter di sana Iya Iya Tapi ketika lu Sama tadi sering buka google bro Betul gak bisa bro Tapi ketika lu Apa namanya Lu mengomentari atau lu menjudging Iya Yang di luar kapasitas lu Iya betul Lu pasti bego Karena emang Ya Yang ngomong lu pake steroid itu pasti Dia masih belum paham lah Dan mungkin emang trend netizen kita John Iya Emang judging Iya Always judging kan Apa Kalau lu sukses sedikit mungkin lu Karena punya privilege anak orang kaya Iya Kalau lu terkenal sedikit Karena lu Ah terang aja lu viral Nempel si Anu Iya Padahal kan lu belum tau kerja kerasnya dia Iya Tapi emang nempel sih Oh gitu ya Sering story bareng ya Itu Itu maksudnya orang yang Apa netizen-netizen yang ngira lu Pake heroic itu Dia DM lu atau Bang Ah lu mau badan kayak gini Ngemeng aja lu aja pake gitu Comment sih di comment Oh di comment Kalau di DM-nya gak ada ya Hate comment dong jatuhnya Hate comment Contohnya kayak apa John Kayak Misalnya lu posting apa Dia bilang apa Sebenernya kan gara-gara satu orang ini nih Dia bilang gue Roid duluan Nah abis itu baru tuh Mulai Ada juga banyak follower gue yang bilang Enggalah Yang bercanda-bercanda doang Tapi ada juga yang bilang kayak Gak usah buung lu Lu badan basah gini pasti pake Diabol apalah itu Diabol apa? Dia nabol Oh iya dia nabol Yang merek apa John? Udah gak tau Enggak lu nyari-nyari yang merek apa? Bro Lu ntar di 4 tahun cyber lu Jadi kerjaan gue lagi Jadi kerjaan gue lagi Ntar Kalo orang tua sih setuju Setuju lu pake John? Waduh Iya John Enggak Mak gue juga Oh iya setuju Setuju Tapi menurut Nah ini Pandangan anak 19 tahun Tentang Roid Kita ngomongin dari sisi apa Yang paling Yang paling ini deh Basic ya John Emangnya kalo Lu mau punya badan bagus Emang lu pake Roid? Enggak Enggak kan? Enggak Nah kenapa orang itu banyak sekali Anak sekarang mikirnya kalo Badan bagus itu Ya udah six pack Itu harus pake Roid John Menurut lu kenapa John? Trendnya emang begini Yes bener Jadi trend John? Trend sih Trend yang asetat apa yang enantet? Bukan itu Oh iya Oh jadi emang trend ya? Ya trend Jadi orang Apalagi di luar negeri Udah banyak Oh iya Ya udah Karena info udah Informasi tuh udah Informasinya juga udah lebih ini Instagram tuh udah Dikit-dikit Gambarnya Chris Bamstein Gimana orang gak pengen bro coba Ya tapi Ya itu cuma pikiran orang goblok Yang berpikir kalo lu pake Roid lu jadi Chris Bamstein Sama orang yang belum mulai juga sih Atau baru mulai tiga bulan Tapi kan ada loh anak-anak yang Tiga bulan mikir Kok badan gua tiga bulan gini-gini aja Gimana John? Ya lucu dia Ya lucu John Lucu Baru tiga bulan udah komplain Lu badan lu ngerasa berubah Berapa lama John? Tiga bulan sih Gaaah Engga lagi pula kalo cuma tiga bulan bro Apa sih yang bisa kita harapin dari anak kelas 1 SD? Nah Kan ini kan satu SD bro Engga bro Maksudnya kan anak kelas 1 SD kan baru mulai Tiga bulan Iya Apa sih yang bisa kita ini Satu SD ya Tiga bulan tuh satu SD Paling lu cuma bisa A, B, C gitu kan Ini ibu Begitu kan Tapi ada anak yang pintar yang belajar Oh dia lebih maju dikit Iya Cuman tetep gak bisa langsung Gak bisa langsung gede Menang beberapa putaran Iya sih Ya itu bener juga Engga cuman kalo lu bilang tren Tren anak fitness misalnya ya Kenapa Harus tren bagus-bagusan badan Harus pake Roid Itu loh mindset yang Yang gue mau tanya ke anak 19 tahun gitu Karena ya kalo pake steroid kan orang ibarat Cepet gitu Wah ya Apa namanya Instant lah Gak instant juga sih Iya Tapi banyak yang mikir gitu kan Iya Oh banyak pemikirannya Pemikirannya Tiga bulan tuh berubah gitu Iya ada yang mikir gitu Berubah? Ada Ternyata pas dia jalanin tiga bulan Oh gak tau Berubah Berubah sih Badannya bengkok wali Seringan diet lift Ini udah berapa lama kalo lu nge-gym Jon? Kalau saya Gymnya Tiga tahun Jalan empat Masuk empat ini Ini sih wajar Maksudnya kalo liat dari badannya Jon Di empat tahun ya Masuk ke empat ya Wajar 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 Kreatin masuk Kue protein masuk Makanannya Semi-semi clean Ya 70-80% Ya kan Kalorinya itu Masuk ke kalori maintenance Protein masuk terus Jadi begini Emang begini Iya sih Iya Dan paling nih kalo menurut gua nih Jon Kalo orang Ngomongin balik ke bulking tadi ya Gua pernah nih Jon Ya Sebenernya paha gua gak segede ini misalnya Dulu paha gua biasa aja gitu Terus gua ternyata Suka latihannya berat Jon Oke Tapi ditambah Yang K24 itu Jamu 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 Jon Nah Pas masuk jamu Sama emang latihan gua tuh lumayan Keras Berat untuk anak mahasiswa jaman gua ya Nah pertumbuhan paha gua lumayan Pesat gitu Tapi bukannya Bukannya gua menjalankan latihan harus berat Tapi ya emang mungkin di badan gua Latihan berat itu cocok untuk naikin meshnya Tapi gua bermasalah dengan conditioning Oke Gitu Yang gua tau tuh seperti itu Jadi kalo lu makan bagus doang Tapi latihan lu gak maksimal juga Percuma Percuma gitu Nampaknya Kalo push up doang ya emang Gimana ya bro Iya Ya jadinya begitu Tapi push up itu emang cukup Bener gua cukup itu untuk pemanasan Pemanasan Oh iya pemanasan cukup Iya Cuman kemarin ada yang bilang Apa salahnya push up gua jadi kok gitu Katanya Oh gak salah Iya gak ada yang salah Gak ada yang salah Dan gini nih gua mau apa Gua mau garis bawah ini Masalah persepsi orang jadi dan gede Itu berbeda-beda Iya Jadi yang menurut dia jadi Menurut kita gak jadi bisa Contoh Iya ya Contoh lu Apa namanya lu bilang sih Bang Aji gede banget Menurut gua bang Aji Biasa aja Ini kan masalah persepsi Iya Abang dia lebih gede dari gua Makanya menurut gua biasa aja Gitu Jadi gini loh Kayak contoh ada orang ngomong Ini orang badannya jadi ini kan Ini biasa aja Di mata Di mata orang lain ini kan Variasi Iya karena Lu John ngeliat si Aji Gede banget gitu kan Gede banget Gua bilang biasa aja Karena gua tiap hari ngeliat si Aji Iya bisa gitu juga Jadi ini biasa aja Lucu juga gak dia tiap hari ngeliat gua Enggak 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 iya Gajir 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 Sama yang baik ya Gajir Ini kan umpama Umpama Lu jangan gitu loh Tapi gak bener-bener Apa Bahasa Jadi kok Iya Jadi kok jadi apa Ada yang bahunya bergaris Dibilang jadi Iya Ada yang trisepnya Ada kayak kaki gitu tuh Dibilang jadi Iya beda-beda Iya Maksudnya beda jadi itu apa ya Beda Tapi kalau dia bilang Emang Apa salahnya push up Enggak ada yang push up Enggak ada yang push up Bagus 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 Awalnya juga push up Iya Pokoknya semua aktivitas fisik dimanapun itu bagus Karena ban Badan kita tuh sangat suka Aktifitas fisik Gitu Kalau push up dimanapun itu Bagus gak ya Ya Itu Perlu mental yang gede sih Iya Gua pernah dikawain orang soalnya Kalau Lu pernah push up dimana Iya dicoba di taman Ada orang Lu baru di taman Oh iya sih Oh di taman emang masih lumrah lah Oh iya masih lumrah Coba lu Push up di Indomaret Wah ditendang Kan lagi nyantri gitu kalau gak ada orang Hahaha Maksudnya kan itu kayak Sosial Ini deh coba lu bikin social Apa namanya Experience Dimana yang kira-kira orang push up diomelin Selain di masjid ya Misalnya kalau masjid memang Oh iya Jadi bahan gak boleh Maksudnya Kalau Indomaret Orang pasti terganggu Iya Coba lu mau bayar tau lu push up Hahaha Maksudnya emang Tapi emang Mungkin itu kan Gimmick lah Brun Iya gimmick Namanya juga biar Ya Itu trend baru sebenarnya Gak ada yang salah juga sih Gak ada yang salah Gak ada yang salah Gak ada yang salah Gak ada yang salah Gue lebih suka hal-hal yang kayak gitu Maksudnya push up dimana aja Iya daripada lu jual supplement ngomongnya ngaco Mendingan push up dimana aja Mendingan push up dimana aja Iya lah Emang lu ngeliat selama ini Jon gimana Jon Industri fitness kita Jon Lu kan Pasti di IG lu banyak nih seliwuran Haa Atlet Influencer yang dagang Dagang Iya Supplement fitness Menurut lu gimana Jon Ya itulah ada yang Lebay gak Jon Anjay gue ini buatnya Alay lah ya Alay Jon Iya Maksud lu dia dari Terlalu berlebihan gitu Hmm Actingnya Tapi kalau acting gak masalah lah ya Karena emang Engagement gitu-gitu Tapi kalau jualan udah Overclaim Iya lah Makanya kan gue bilang bro Gak masalah sama actingnya Lagu-lagu sedihnya Itu gak masalah Karena disediain bro Kenapa? Disediain Instagram Iya Kan ada lagu sedih Bener Makanya kan gak masalah kan Nah yang masalah itu ketika Ada kata-kata yang keluar dari mulut seseorang itu Yang menurut gue ini udah gak lazim nih Gitu kan Dari Dari apa namanya Ketika dia ngomong Perbedaan Gendernya sama brand yang lain Gendernya itu hasilnya lebih permanen Otot bulet-bulet Bisa kayak gitu Karena pakai BCAA Nah itu kan menurut gue itu suatu Itu yang bermasalah Iya sih Padahal di Amerika aja orang bilang BCAA tuh Cuma buat orang minum agak banyak Ada perasa-rasa Iya rasa-rasa doang gitu Iya sih sedih aja kalo sampe BCAA itu Bisa kayak Mereplacement sesuatu yang fundamental Kayak hidup Iya bener Itu goblok gitu Akan Biar otot gak nyusut Dipompa Abang selalu pakai ini Gitu Di eplek-eplek-eplek Apa jamu? Gitu aja dong Yang fast acting Iya Padahal mah aduh Gitu kan Tapi itu bener-bener lebay John Lebay Karena gue sendiri Tapi Kenapa gue Kontennya kan sama-sama nih ya Kayak Troublemaker bro Cuman Versi culun aja Iya Dia versi light Versi light Gitu Belum punya duit soalnya Ya kadang orang-orang punya duit kan Kenceng bro Tapi sebenernya orang-orang kayak John ini jangan di redam Oh iya Karena semakin Kayak orang kayak gue gak ada Ibaratnya si John ini gak ada Industri ini akan toxic bro Toxic parah Toxic parah Toxic parah Bener John, gue aja nih John ya Gue akui nih Mas Canggi ini emang mempunyai Apa ya Dia mempunyai tingkat Gue lagi cari bahasa yang pas buat dia nih Apa ya Dia itu Kalo Dibilang empati sama fitness Indonesia tinggi Tinggi banget Bikin tanding Bikin suplemen Terus juga Yang dia Ada Dia tuh bisa bergerak Tapi ada orang lain yang gak mau bergerak Tapi sebenernya orang itu bisa Ya Sebenernya banyak orang-orang yang Di levelnya mas Canggi ya Ya Yang punya gym Punya Apa Di brand suplemen gede Terus juga Di belakangnya ada orang-orang yang Capable di fitness Iya Tapi gak mau bersuara bro Iya Ada orang yang paling cuman gini Ngeliat iklan gitu nih bro Ah ngapain sih Pastinya jadi bahan omongan sama temennya ini Iya Ngapain sih dia Bikin-bikin iklan gini Lebih lebih Abis itu udah gak speak up Nah Itu dia Yang speak up Dan ceritanya gak ngurusin Ini kan akan jadinya gini Lu ngapain sih bro ngurusin urusan orang Iya gak? Tapi ternyata itu bukan urusan orang Itu adalah Barang yang dijual umum Iya Orang-orang pake Orang-orang banyak Takutnya kalo Lu ter Apa ya Pikiran lu udah masuk Kalo itulah yang emang buat otot Ngembang Atau apa itu dipake orang Itu kan kesian nih bro Kesian juga Kesian anak-anak muda yang Nabung Sampai-sampai buat beli gitu Iya 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 Kan ekspektasinya kan jadi terlalu tinggi akan suplemen bro Iya kan Wih gila nih kalo nih Apa namanya Si Apa Gue pake suplemen ini Iya kan Gue pake Makan tempe mentah Atau tempe rembus Gitu kan Tapi emang begitu bro Terus Gue Minum Apa namanya Genernya Ini bisa jadi seperti ini Gue bisa tanding keluar Ekspektasinya kan akan terlalu jauh bro Nah ujung-ujungnya Suplemen ini Membantu gue mencapai proses itu Bukan karena suplemen Badan gue jadi kayak begini Itulah mindset yang benar Nah gitu Jadi kita ini bakal kaya bareng-bareng bro di industri ini Kalo itu kan enggak bro Kaya sendiri Dia kaya sendiri Gitu Dengan cara Apa namanya Bang perbedaannya apa bang brand Abang sama brand yang lain Kalo brand saya ini Hasilnya Lebih Permanen Dibandingkan Gainer yang lain Sebenernya kalo permanen kan tinggal di laminating aja bro Itu kena Hujan kena air kan Gak apa-apa Ih jadi kan Itu toxicnya bro Jadi toxicnya Nah orang-orang ini kan Ketika ada orang yang speak up Wih gue jadi public enemy bro Karena apa Gue berbeda ngomongnya gitu Apalagi di circle-nya dia Wih kok ini beda nih orang ngomong nih kan Ini nih Jadinya Ya sedangkan gue ini Orang yang gak perlu validasi kalo gue ini orang baik Gitu Lu mau jadi haters gue Welcome Gapapa Iya lah welcome Gapapa Tapi lu harus tongkrongin Apa konten gue Karena apa Sehater-haternya lu Ketika lu ngeliat konten gue Lu jadi pinter anjir Gitu Gapapa Lu benci aja Lu benci gue Ya kan Tapi harapan gue Lu tetep nonton konten gue Jadi apaan Lu jadi pinter Gitu Iya iya itu 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 mungkin Entah Industrinya yang terlalu besar Dan orang yang terlalu banyak Sampai Gampang dipelintir dengan Apa Gimik-gimik sedih Yes Gimik-gimik Gak masalah juga Gimik sedihnya bro Gak masalah juga Gak masalah juga Gak masalah juga Ya itu gak masalah sih Gimik sedihnya Maksudnya Maksudnya Maksud gue adalah Segitu gampangnya Pikiran orang itu di Arahin gitu lu Yes Soalnya orang-orangnya juga mau cara yang paling gampang Yes Makanya yang cara paling gampang Yang dipercaya Ya Ya Cari Cara paling gampang Yang goblokin orang Lebih gampang Ngebikin orang goblok Atau tetap goblok Ya kan daripada Ngebikin orang goblok jadi pinter Capa tuh orang itu gak mau pinter bro Ada juga Ada juga Orang yang udah goblok sombong Terus tadi gue di jalan sempet liat Konten lu soal Apa Lu ledek dengan namanya Aswa 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 gandul Aswa gandul ya Nah Ini menarik Soalnya Jujur aja Gue salah satu orang yang mengkonsumsi Emang ngomong aswa ganda gak boleh? Boleh aja Karena lu ngomong aswa gandul ya Jadi aswa ganda Gue konsumsi Tapi Gue emang gak ekspektasi Gue mikirin itu Buat otot Terus lu tidur cuma 2 jam jadi Enggak Karena itu disuruh dokter gue Dokter Emang itu buat Gue Relax Gue tidur ya Sebelum tidur Gue tuh ada Over thinking dikit Nah dokter menyuruh Supplement salah satunya itu Itu Bukannya untuk Untuk Otot Otot Iya Dan itu banyak Yang dijual iklannya kayak gitu ya Iya Maswa ganda itu Namanya testo gitu bahkan Iya dijualnya buat otot Karena gini bro Apa namanya Otot ini nih Otot ini Sulit banget untuk didapet Dan semua orang Semua cowok ini Ingin kelihatan Ototnya Ototnya Gitu kan Kita gak bilang otot Apa namanya Harus seperti bina raga Atau apa ya Karena persepsi keindahan seseorang Akan sebuah otot Itu berbeda-beda Iya kan Nah setiap Setiap laki-laki tuh Pasti dia mau berotot Yang normal ya Laki-laki normal Pasti dia mau berotot Nah Karena mendapatkan otot itu Harus melewati Iya harus melewati proses Dan effort yang lumayan tinggi Gitu kan Jadi otot itu paling dijual Dijual Karena apa Orang semua tuh mau berotot Gitu Alfamel ya bilang Yes Anjay Leonidas tuh Padahal Leonidas jamu juga Eh tapi lu tau gak Suiting 300 itu kan Emang dia pakai PT Apa tuh? Film 300 tau? Tau Pernah-perernah Si Gerard Butter itu Emang dia pakai PT Untuk jadi badan kayak Separtan itu Yang six pack semua Abis itu gendut lagi Iya Gak bisa di maintain ya Jamunya abis Hahaha Dia PCT gendut lagi Biasanya bulan puasa bro Hahaha Hahaha Bulan puasa off semua Hahaha Iya Semua ada gendut Hahaha Kecuali sebulan sebelum Eh setelah bulan puasa ada pertandingan Nah ini banyak pertandingan bro Banyak pertandingan Jadi puasa pada jamu pasti Hahaha Pada mukati Eh kalo eh Ninkitan gue gak tau hukumnya ya Kalo jamu itu Kalo puasa Boleh gak sih bro? Puasa Maksudnya? Kita pakai jamu Saat puasa Iya Gak boleh kan? Pakainya ya pas saat sahur Atau buka lah Tapi kenapa? Itu kan malah jadi Kita bikin Gak lemes dong Ya memang gak lemes lah Jadi curang dong Enggalah Hahaha Kita pakai jamu memang udah curang dong Hahaha Lo kalo dulu mau ngomongin hadisnya nih Waduh Udah gak ketemu nih Gitu Capa dulu gak ada jamu ya Iya Hahaha Adanya aswaganda itu Oh iya Itu gak apa-apa kali ya Tapi Kan ada penelitian Emang nih katanya ada penelitiannya bro Tapi kan itu Placebo juga ya Iya Ada yang katanya bisa meningkatkan Testosterone Mungkin nih kalo logika gue nih Logika gue yang goblok ini Kalo tidur lo bener Mungkin badan lo lebih enak gitu Itu doang Iya Iya sebenernya gini bro Sama aja orang ngomong kalo Menabung tuh pangkal kaya Tapi kan gak langsung kaya bro Ada prosesnya Ketika uang tabungan lo juga gak dijadikan apa-apa Ya lo gak akan kaya Sama aja ketika lo mengkonsumsi Asuganda kek Aswagandul kek Atau apapun gitu ya Herbal-herbal teh kucing kayak gitu kan Untuk lo Lo berpikir untuk meningkatkan testosteron Ya sebenernya tidak direct bro Tidak direct lo bakal langsung meningkat testosteronnya Gitu loh Itu bakalan punya proses yang panjang Tapi jualannya Tapi jualannya Direct Direct Nah itulah yang Makanya yang gue bilang tadi Ekspektasi orang ngejual suplemen itu tuh Di Indonesia masih ampas Padahal kaya Asugandul atau aswaganda atau apalah Itu Apa namanya kebutuhan manfaatnya itu Sebenernya bukan untuk testosteron Iya Tapi untuk meningkatkan kualitas tidur Sebenernya itu Sama kaya orang tuh ngejual kreatin Dibandingin sama Daging sapi Itu menurut gue tolong Kalau lo cari kreatin Lo cari kreatin Lo min Makan aja tuh minum aja suplemen kreatin Jangan lo ambil dari daging merah Daging sapi Karena pan Ini gak apple to apple Gue bilang Iya kan Ada yang mikirnya gitu bro Ada bro Iklan-iklan itu tuh banyak Dari padahal kamu Mengkonsumsi satu kilo daging sapi Untuk mendapatkan kreatin Lo tolol Iya karena pan Di satu kilogram daging sapi Kreatinnya itu kaya bonusnya bro Kayak ibaratnya lo contoh Beli sepatu Ya kan Kreatin di dalam daging sapi Itu kaya tali sepatu Gitu Tapi kan kreatin itu gak menggantikan daging sekilonya Iya makanya Itu gobloknya Itu gobloknya Makanya kalo lo mau cari kreatin Iya lo langsung beli suplemen kreatin lah Jangan lo bandingkan Itu tolonya Gitu Kan gue jadi kesel kalo bawa iklan yang goblok Lo kayak bikin agensi iklan aja bro Iya goblok nih Padahal agensi itu banyak yang dibayar lo Oh gitu Tapi iya Makanya gue bilang kalo lo mau bikin suatu Apa namanya iklan suplemen Berarti siapa tau bukan atletnya yang salah bro Agensinya yang salah Nah makanya gini bro Kemarin tuh sempet Apa namanya Ketika Keributan ini viral Kanjai Keributan ini viral Gue sempet berpikir bro Gue sempet berpikir Karena apaan Semua yang gue upload itu gak ada yang gue meledak-ledak Atau gak ada yang gue pikirin Semua yang gue upload pasti gue pikirin secara panjang Gitu kan Panjangnya berapa-berapa? 5 menit? Wah Panjang banget gitu Jadi Gue selalu mikirin resikonya Feedbacknya gitu kan Sampai sekarang gue berpikir Sebenernya ini yang Yang parah Ini sebenernya siapa? Pemilik brandnya kah? Agensinya kah? Agensinya kah? Atau brand ambasadornya? Gitu Gitu Ini gue yang Karena apaan? Pemilik brand Meng-hire sebuah agensi Untuk memberikan kayak script Atau QOL Nah Dijalanin sama Brand ambasadornya Sebenernya Kalau Scriptnya ini terlalu lebay Ya kan Si brand ambasador bisa Bisa menolak Kayak gue Lu nolak lu bro Wih sering nolak Ini kita ngomong Ini dia Atlet juga bro Beberapa kali Di-endorse sama Lu ngomong Lu gak apa-apa Gapapa emang Gapapa Gapapa lah Kan gak ngejelek gini Apa gue harus ngomong F***ing gak Kayak lebih keren F***ing F***ing Lu atlet F***ing dulu ya Di-endorse lah Sesekali Dan lu kadang suka Menolak script yang mereka berikan Bukan Ya setiap Di script nih Misalnya ada brief Disuruh ngomong A, B, C, D Wah Kayaknya bikin gini aja deh Saya gituin Terus dia oke deh Improve aja gitu Awal-awal sih Tahun lalu sih Tahun lalu Ada beberapa yang harus diomongin Tapi belakangan ini sih Udah suka-suka Saya ya Mungkin engagement lu juga tinggi ya Di ini Jadi mereka membebaskan lu untuk improve gitu Mungkin Lu di tiktok berapa follower? 140-an Ribu Nah berarti sebenarnya bisa ditolak kan Bisa ditolak kan Berarti bisa ditolak dan itu tetap berjalan kan Nah Ya udah Berarti gak salah gue bikin video itu Kalau lu tuh lawakan gitu Lu yang mau di drive sama script atau QOL dari brand Lu tuh udah ngelawak itu Mungkin juga emang gini bro Mungkin kita ambil Sisi yang berbeda nih Gue coba melihatnya Kalau siapa tau di satu brand tersebut Dia kan punya beberapa atlet nih Atlet itu udah punya Kayak apa ya Udah punya spesifikasinya Si A Orangnya Angkuh Latihannya berat Jadi konten-kontennya hardcore Si B Yang champion Konten-kontennya selalu mengedepankan Kehebatan dia dalam mengatur Kehidupannya Si C Cewek Cakep Jadi yang Yang dikedepankan Mungkin bodinya Si Anu Yang jelek misalnya Yang dikedepankan Gerakannya doang Misalnya Contoh ya Nah mungkin Nah dari situ agensinya udah ngelit Oh yang cocok buat si Anu Scriptnya si Anu Mungkin Tapi kan balik lagi Bisa ditolak ya Bisa ditolak Gitu Nah yang menurut gue Yang udah ditelen mentah-mentah ini Itu yang kadang bikin gue tuh kepancing Gue gergetan Sampai Karena apa Tanpa dia sadari Anggep lah ya Mereka tuh gak tau Ini Ini apa namanya Pikiran positif gue lah ibaratnya ya Gue gak mau se-uzon Anggep dia gak tau Kalau dia itu Bakal ditonton sama jutaan Orang Kan playingnya kan Sampai M Satu setengah M Gitu kan Dia tuh ditonton orang bro Dia mungkin dia gak tau Nah ini positif gue aja ya Mungkin dia gak tau Tapi Please lah Tolong lah Ketika lu tuh nonton ini Gue itu gak masalah sama produk lu Gue tuh cuman masalah sama cara jualan lu Gitu Karena Semua yang lu keluarin di media sosial ini Ya kan Akan ada feedbacknya Itu Drama gak apa-apa Drama Lagu sedih Acting Karena semua orang kan punya cara sendiri Ya Kayak gue nih Kadang kalo di main sos Marah-marah Marah gitu kan Orang punya cara tersendiri Cuman Apa yang lu keluarkan Statement yang lu keluarkan Itu akan jadi histori Ya Gitu Tapi kan Balik lagi ke lu dan Orang tersebut kan Dua-duanya juga punya Ini ya Punya Sudut pandang Sudut pandang Sudut pandang berbeda Ya Jadi Kita juga gak bisa memaksa dia untuk Hapus misalnya Benar Benar Makanya jangan salahkan orang Orang ketika ada video untuk mengeritik Nah Gitu Karena kalo itu video dihapus Gak akan ada orang yang mengeritik Orang ada yang lihat Lu juga suka ngeritik bro Nyindir sih Gak langsung Oh nyindir Nyindir aja Biar panas juga kan Komen-komen rame Kalo dia cari rame ya bro Kalo gue gak cari rame Kalo lu cari traffic ya Iya Kalo gue gak cari rame Kalo gue Yang paling rame apa bro Yang pernah lu terima Yang nyindir-nyindir Wah nyindir Wah ini cerita dikit ya Oh iya Gak apa-apa Kita tunggu dulu Cerita banyak juga Wah lu sambil cerita Gue mau datengin Apa tuh Bilang tamu Kevin Rever Oke selamat datang mas Kevin Nah nih Sebelum lu cerita nih pas nih Wuih Nah gelasnya udah ganti bon Iya Jadi kecil tapi gak apa-apa Lu gak apa-apa kan minum ini Apa ini Eh minum Masih natural kan minum ini Masih Oh BCA ini ya Ini IEE IEE Jadi lebih canggih lagi deh BCA ini Oh iya Karena dia kayak Lu ngefek Kan ada 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 rasa Ice-nya Dingin Dingin coba nih Kita coba dulu ya mbak Ditenggorokan lu Kan kita udah nyemeng mulu nih Hmm Hmm Enak nih Hmm Ini beran enak Oh ini beneran enak Ada brand yang bilang enak Tapi sebenernya gak enak Hmm Mungkin lu lagi Kelu kali lidah Gak ngamut ya Hehehe Kalau lu lagi covid Gak sih Hehehe Nah gimana coba 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 lu ceritain Kalau Masalah Nyindir-nyindir Eh Nyari traffic gitu Tapi nyari traffic tuh Itu udah dari dulu Dari awal mula bikin tiktok Fitness tapi udah kontennya fitness Dulu tuh awal body transformation Oh lu nyadirin orang body transformation Oh gak gak Sendirinya Konten gua tuh awalnya body transformation Sepi Cari traffic Kebetulan Ada orang yang waktu itu Iklanin susu Bilangnya Kalau minum ini Eh Mau badan kayak gua Lu tinggal minum ini Sama push up Pull up Sit up Nah Sorry ini susunya Supplement Supplement lokal? Impor? Lokal Oke Nah Oleh gitu ya Sama caranya kayak sekarang Nyindir Gue peragain gerakan dia semuanya Rame tuh Kayaknya waktu itu Satu M ya Yang nonton Iya Maksudnya lu peragain gerakan dia seperti itu Sit up, push up Ya sambil bilang Sambil disini ada tulisan Fake influencer Itu rame? Rame awal Parodi Oh parodi Parodi Lagi saya bilangnya Dari tadi Gua mau ngomong Parodi Dia memparodikan Influencer Dan itu banyak yang nge-hate lu malah Wah itu banyak banget Hampir semua malah Hampir semua komennya? Hampir semua Tapi yaudah Terusin ada yang Terus waktu itu ada Video kedua yang rame Jadi ada Wah sebut aja lah ya Sebut aja King King dulu bilang Gua enger degen ya Kan bisa aja Ryan King King Ryan Yang boxing Oh King Ryan Kenapa itu? Dia bilang kalau punya six pack Tapi beratnya di bawah 60 Nggak usah pamer Gimana sudah? Bentar, gue bapak-bapak jadi rada Pelan-pelan Kalau punya six pack Six pack Tapi beratnya di bawah 60 kg Nggak usah dipamerin Nah itu yang 60 kg Angkanya dapetnya dari mana? Maksudnya Kenapa harus 60? Nggak tahu Ya berarti Kalau gua ambil garis Besarnya Berarti lu tuh six pack Bukan karena workout Karena lu kurus Kerempeng gitu Jadi kalau orang kerempeng itu 60 Di bawah 60 Cuman Di situ posisnya gua 56 Lalu tapi tinggi orang beda-beda ya? Nah gue jelasin lah Bukan dari berat doang Tinggi juga ngaruh Yes ini bener Itu bener Sebenernya dua-duanya sama-sama bener Iya Kalau dari perspektif itu orang Bener sih dia bilang emang orang kerempeng Iya keliatan Iya kalau orang tingginya 170 Dengan berat di bawah 60 Emang kerempeng Tapi kalau tinggi orangnya 160 atau 165 Di bawah 60 Itu nggak kerempeng Iya Gitu Ini makanya sebenernya Cuman masal perspektif doang aja Nggak ada yang salah Cuman kan disini saya masuk untuk rame Iya Tapi kesannya Bahasanya agak arogan ya Maksudnya Jangan pamerin six pack gitu Iya Kan suka suka orang juga Ya balik lagi kayak tadi Achievement orang Ekspektasi orang itu yang gue bilang kayak Ada orang yang pamer nih Pamer di gym Ngerasa badannya udah jodih Kan dia ngaca-ngaca Iya Kita ngeliat lu ngapain sih Orang badan lu tuh masih nggak banget Kita kan nggak tahu Ekspektasi kebahagiaan seseorang Kan semua kan levelnya berbeda-beda Iya sama tau dulu Pas kecilnya Lebih kurus lagi Iya Kayak contoh misalnya ada orang nih Makanya gue suka Suka bingung sama orang tuh Yang kadang Ngeliat body contest Terus ada orang yang badannya tuh Ibaratnya Belum jadi gitu ya Belum pantas untuk ditandingin Tapi dia berani naik Ya kan Terus orang itu dihina tuh Dihina Di ketawain Kan ada tuh Pasti di pertandingan ada 2 atau 3 5 orang yang kayak gitu Ya mungkin Dia ini dari obesitas Kan kita kan nggak tahu Iya Iya Dia udah udah bisa nurunin puluhan kilo Misalnya 20 kilo 30 Itu kan sebenernya udah Udah achievement buat dia Nah cuman kan orang kan Punya persepsinya sendiri Iya sih Gitu Tapi ya akhirnya Akhirnya kalo sama temen-temen Fitness kan Dijadikan bahan Cain Iya Gitu Karena ya Kayak contoh orang makan MACD lah bro Ya kan Ada orang yang makan MACD Sampai di story Ya kan di foto-foto Orang ngeliat Ah elah lu Kampungan banget Makan MACD doang Ya nggak gitu sebenernya konsepnya Mungkin disitu dia tuh ngerasa bahagia Kita kan nggak tahu juga Oh dulu lu Apa Bikin parodi itu Banyak banget tuh Iya ratusan ribu dulu Oh yang Yang ngejangan Jangan Jangan ini lu Bangga kalo six pack Berat lu di bawah 60 60 gitu Terus Ya nyindir-nyindir kayak Sekarang sih Naiknya disitu malah Sekarang apa yang paling hangat? Paling hangat kemarin Aswa gandul Bukan Itu malah nggak terlalu ya Yang paling hangat bulking itu Bulking tadi Yang makannya Banyaknya Minta ampun Tapi olahraganya cuma Push up Gitu-gitu Ya karena sebagian besar netizen itu Ngeliatnya 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 kontennya Si King Atau di circle sana Yang bulking itu Lebay Sampai muntah-muntah Sebenernya kan nggak Lu kalo mau bulking itu Ya bisa aja Lu range satu Satu kali makan seribu kalori Itu gampang sebenernya Gitu Cuman kan Mereka kan Bulking dibuat lebay Nasinya segunung Ya kan Nasinya segunung Makan pake ini Pake ini Nanti begini Begini Wow jadi Ngeliatnya aja enak Barulah dilarikan ke susu Sebenernya kan itu Ngebikin real food ini Kelihatan menakutkan Dan dibuat seolah-olah Solusinya Solusinya Adalah Susu Padahal kan Sebenernya nggak begitu Gitu Selagi ada Telur Ya kan Kuning telur Dan paha ayam Dan keju Kacang-kacangan Itu Gede banget Kalorinya Jadi volumenya itu Lu bisa kecil Lu bisa makan dengan santai Tiba-tiba Bang Kalorinya seribu aja Iya Banyak yang bilang Lu enak bang Kaya Gue nggak ada duit Emang dikira telur 5 juta Iya enggak lah Kalau itu mah Telur tuh murah banget Telur 5 juta Kalau setrek Oh iya juga sih Kalau 2 peti 3 peti Kalau itu mah masalah mental lah Nggak usah lu urusin itu Oh ada yang bilang Lu enak Kaya bro gitu Kalau gue makan susah Banyak Iya Kan gue disebutin juga Soalnya di video Makannya ya Jangan nasi doang banyak Lauknya juga Dibilang padat Ya nggak bisa bikin lauk Ya paling murah telur Iya kenapa telur aja Iya Telur itu udah paling Paling murah Dan telur itu memiliki Rangkaian asam amino Terlengkap Dan tersolid Vitaminnya juga banyak ya Iya Gitu Hmm Iya Jadi Mungkin ya itu Mungkin skripnya itulah Yang Membredging dari Solusinya makan enok Karena Lu makan harus banyak Solusinya dilarikan ke Inner Misalnya ya Yes Oh Padahal Namanya bulking Yang harus diingat juga Itu adalah Ya latihan juga harus keras Iya Yang keras Iya Disitulah otot lu Ngembang Makannya udah banyak Energinya banyak Ya dipakai Siapa dipakai 19 tahun bro 19 tahun 19 tahun Kan 17 tahun ke atas Oh iya Iya Tapi masih polos Nah ini Berapa menit Bon Eh Bull 46 menit Ini pemula Nonton 46 menit ini Pinter dia Iya Langsung pinter Itu Karena emang Ini kenyataannya bro Iya betul Enggak maksud gue Kita mau ngomong Teriak-teriak kita Terkesan sok bener Yes Tapi Balik ke netizen yang menilai Iya betul Tapi kita hanya mau mencoba Lu melek gitu ya Iya Iya Kalau ternyata Tadi kan lu bilang kan Kalau kita teriak-teriak Kita dikira sok bener Tapi memang ini harus dibenerin bro Oh iya Iya Ini harus dibenerin Karena kalau nggak kita nih Yang ngomong Ya kan Ya siapa lagi yang udah ngomong Nggak akan ada yang udah ngomong Orang mereka mau kaya sendiri-sendiri kok Kaya dengan cara ngeboongin anak fitness itu yang masif Kalau kita mah udah tahu Lu ngiklanin badan lu yang segede gitu Ya kan Dengan ekspektasi lu jual susu Orang lu pakai jamu Mungkin banyakan jamunya Daripada susunya Kan gitu Itu kan ekspektasinya Ini kan realita Cuman kan Namanya fakta bro Di Indonesia ini sulit diterima Kalau ngomongnya itu Kayak kita bro Nggak kayak kita sih Kayak gua Ya untuk selamat gua Harusnya itu yang sopan Ya Mohon maaf temen-temennya bisa dipahami Ya mungkin gitu Oh lu jadi nyebelin sih Gak gua ceritanya ku netizen Mas Sanggi nyebelin sih Oh dulu gua Lu Waktu itu kontek-kontek kan Mas Sanggi yang kontek Saya dulu Oh lu kontek Saya tanya ini Tanya Masalah Tes darah Lu tes darah Iya dia di judging Dia di judging sama orang Influencer juga Influencer tiktok lumayan besar Ya kan PHD Dia di judging kalau PHD delivery Iya Dia di judging kalau dia itu pakai steroid Terus gua bilang Apa yang harus gua Dia ngomong apa yang harus gua lakuin Untuk kebutin kalau gua ini natural Gua bilang aja lu tes darah aja Lu tes Apa namanya Tes Testosteron aja Kalau Testosteron lu itu di bawah 800 Per Apa sih ini satuannya Nanogram Nano dia Desiliter ya Desiliter ya Kalau lu di bawah 800 Lu tuh udah pasti natural Karena Gak ada orang natural itu yang di bawah 800 Rata-rata 900 1000 1100 1200 Desigram Udah cek Udah Dan hasilnya cuma 600 Gua udah tau Hasilnya akan semana Karena memang Kalau gua liat badannya Gua liat kontennya Ini tuh Badan-badan Ibaratnya Fitness Eddie Ya Jadinya segini Gitu Makanya gua bilang Ketika dia ingin hasilnya Ya lu keluarin aja Hasilnya Udah lu keluarin? Udah Di labnya kan? Iya Gua tantang juga orangnya Mau tes darah apalagi nih Nah kalau mau tes darah sesuka hati lu Tapi lu yang bayar Ya kalau Itu lu yang bayar siapa? Tes Sediri Testo lu Test-testo berarti Itu? Testosteron Enggak tes darah Oh Astaghfirullah Aduh Gua Gua pikirnya lu diselicol itu Itu mah tes sperma bro Untuk melihat kandungan Buntuknya Berapa duit itu? Gua mau ngetes abul Dia mau ikut ini Pro Pro skateboard Oh gitu tes darah Ketau tes dulu ya Berapa duit tuh ngetes gitu? Maren 800-700 Dimana pro dia? Matraman Online ya? Dateng ke rumah dia? Oh dia dateng ke rumah? Cewek Kan lu kesitu dulu Gua diem ya Gua diem ya Lu yang jahat sebenernya bro Kalau ngetes itu juga Dia dateng cewek Apa tuh? Ngetes sperma Dateng bamba ya Kalo cowok juga Gak mau Iya lah Paling lu suruh nonton Handphone lu dulu Nonton ini Aduh Ya Jadi itu udah di upload Udah Dan dia reaksinya apa? Gak ada reaksi Udah Udah Kayak sekarang Gak ada masalah Diem doang Iya kalo gua liat sih Dia sih kayak Itu Apa kayak Spontanitas dia aja sebenernya Buat nanggapin Stitchannya si John Blunder Blunder Kalo gua bilang sih Makanya dia gak bisa ngomong apa-apa Dia pas Mau ngasih penalti Ternyata Johnnya Nangkis gitu ya Terus dilempar balik Saya tantangin Kalo beneran saya gak natural Terserah Mau diapain saya Iya Gua juga nungguin Gua juga nungguin kalo seandainya ini bergulir Ya kan Ya gua bisa Coba memberikan Ya Stitch sedikit lah Ke PHD nya Karena Memang badan sedia itu Sangat Jadi maksud gua gini loh Gua mau Kalo seandainya ini bergulir Masih berjalan Gua akan memberikan Stitch Kalo Lu jangan Apa namanya Mengecilkan ekspektasi natural Kalo badan kayak dia aja Dibilang pake steroid Iya Itu Dia keseringan nonton Mr. Olimpia Iya Enggak Karena Ya Kecuali Ya makanya gua bilang Ya blunder lah intinya itu Dia blunder gitu Eh tapi bro Cowok itu Harus sering gak sih Ngetes-tes to gitu Enggak lah Itu kan cuman untuk Keperluan aja Lu dalam rangka apa Mau ngetes itu tuh dalam rangka apa Kalo misalnya nih Anak-anak fitness baru Dia fitness tahun Eh kok Ini gua gak berubah-berubah Badan gua Gua perlu dicek testonya Bisa Itu bisa Dan itu gak apa-apa Bisa Eh gua udah satu tahun nih ya kan Atau dua tahun gua konsisten Tiga tahun gitu kan Gua gak berubah-berubah nih Kayak gini aja Ya kan Lu bisa cek Tiba-tiba testo lu udah ada 200 200 dl itu? Berarti lu ada yang salah sama diri lu tuh Gitu Lu harus ke androlog Nanti dicek lagi tuh Kenapa Kayak gitu bisa karena genetik gak? Bisa Bisa karena genetik Bisa karena Ya genetik kan kalo Testisnya cuma satu juga Itu genetik juga Lu testis lu gak? Enggak Ini misalnya Enggak gua tiga Tiga loh Oh tiga Alfamel Gitu Jadi itu Cuman ini aja Cuman Apa namanya Kalo kita ngerasa kita perlu aja Biasanya kalo udah bapak-bapak tuh kan Misalnya Udah masuk umur 35 atau 40 Itu di tes bro Iya misalnya nih Eh Kok gua Amak bini gua kok gak ngejerang lagi ya Iya Gak keras lagi Biasanya liat mbak-mbak nyebrang kok Gua Sebenernya kan opsinya satu bro Gini misalnya kalo Amak yang di rumah Gak keras ya kan Gak ngejerang lagi Jangan Keburu bu Tes testo dulu Coba dulu ganti pemainnya Pake pemain cadangan Kalo pemain cadangan Amak pemain cadangan tiba-tiba Nge-thrill Iya kan Kalo pemain cadangan nge-thrill Berarti karena Ya pemain utamanya harus diganti Bukan gitu Kan gitu Tiba-tiba kalo Amak pemain utamanya Udah gak nge-thrill Amak pemain cadangannya Udah gak nge-thrill Ini kalo gak nge-thrill Socknya kali belum rusak Makanya harus test Iya itu mah shocknya Gitu Karena biasanya testosteron itu bisa turun Bisa menjadi melemah Itu juga karena Gula juga bisa disitu Gitu Nah jadi banyak hal lain lah Gitu Kalo sudah ada Apa indikasi Gejala-gejala seperti itu Ya kan Yang Yang berbau-bau kejantanan lah Ya kan Ya kita baru bisa tes Disitu Di Prodia ya Ya Bebas sih gimana aja Nah di Prodia itu nanti Ini minimalnya itu di 220 Jadi 220 itu buat ngacang doang 600 Desi liter itu Ya 660 itu bisa buat Apa namanya Performa atletik Semua berjalan Apa namanya Normal Gitu Kalo 900 itu Waduh udah Udah atlet lah Udah Spartan Seribu udah Mister Olympia Ya gitu Jadi Kita tuh bisa tahu Gitu Berarti ada pentingnya juga ya Ngetes-tes tuh ya Iya Sesekali sih Boleh aja ya Boleh aja sebenernya Dia hampir berapa liter dah Liter lu gak coba Hahahaha Maring 1-2 tuk dong Oh Gua kira 2-1 tuk Gua kira 3 liter kan lumayan Iya gak Dapet kacang hijau Iya Enggak Kan dateng kerumah Oh iya Iya Lu kira donor darah di PMI Dapet kacang hijau Gua tuh pengen donor cuman takutnya darah gua Oh iya udah Ada Thanos nya Hahahaha Takutin terima ibu-ibu Jadi suka deadlift Iya Hilang nanti nih Hahahaha Itu Jon ini ngomong bercanda terus gak apa Jon ya Gak apa-apa lah Santai Lu kayaknya orang ini kan ini juga Hmm hmm Easy going ya Iya Santai aja Sehari nge-gym berapa kali Eh bukan sehari Sehari berapa kali nge-gymnya Hahahaha 14 Hahahaha Itu gua beneran gak gak Gua gak ini Jon Beneran gua itu spontan Enggak Tiap hari nge-gym Maksudnya 14 kali tuh pernah coba Pernah Dua kali sehari pernah coba Oh itu gua juga jaman gua tanding mah Pernah Iya Tipes gua Hahahaha Kalo sekarang Karena bukan genetik Spartan gua Oh iya Katanya Alfamele Dulu Oh dulu sekarang enggak Masih Binaraga gua ternyata bukan Alfamele Pas disini Male Alfa Hahahaha Kebalik Ini gua diem ya Hahahaha Oke tapi kalo Kalo lu udah pernah nyoba Tapi lu udah pernah nyoba kan Udah Emang susah sih Maksudnya Maksudnya Kecuali emang yang udah level pro Kecuali latihannya Biasa aja Hah Maksudnya Maksudnya Ya udah main poker dulu gitu Enggak Gua udah tahan canggih Jangan ngomong Jangan ngomong Bad bicep nya Kiri kanan Hammer Udah Itu bisa Itu satu kali latihan Iya Wah tapi Pak Aji kan Mas Afrijal Wah lu tau gak Sekali joan Tapi lama bro Ya tapi tetep sekali doang Seminggu tetep Dia Seminggu gak full kok Ada istirahatnya ya Enam kali Iya Ya iya Maksudnya Siapa yang punya gym Tapi susah Tapi bisa Tapi susah Tapi ada Tapi ada Tapi hilang Jim gua kena covid kemarin Sesek nafas Tapi seru joan bikin gym tuh Ya at least Di hidup lu kan Lu Ada passion lu yang Iya Yang jadi nyata ya Biarpun cuman 8 tahun misalnya lagi ya Gua curhat banget tuh Gak coba lagi Hah Gak coba lagi Coba kalo Ada Mujizat kali Amin lah Ini berapa menit Berapa menit Wah udah satu jam Satu jam Gak berasa ya Gak berasa ya Lu menyenangkan soalnya Gua dari tadi Ditetesin air mulu Iya Bener ini omong lu Bikin malu Masalahnya dia kencing abangnya ini Itu air kencing lagi Nah John Ini kan Apa Pertandingan banyak John Terus sekarang lu tau kan Pro card Tau Tertarik John Susah ya Kayaknya Oh gak ada yang gak mungkin John Gak ada yang gak mungkin Apalagi udah berteman sama kita-kita ya Berteman sama dia sih sebenernya Anjir Gua tetap lu WA gua Gua ngasih dia Lu gak pengen Compit gitu Compit pasti Mau Tahun ini rencananya tadi Oh gitu Iya Wah Cuman pengen boxing juga tadi Jadi bingung Lagi bingung nih Boxing apa Bineraga Ya passion lu drive lu yang terbesar dimana Dua-duanya lagi Enggak Kalau passion pasti satu Passion satu ya Kalau dua Hobi satunya Iya Satunya hobi Satu hobi satu passion Kayak dia nih Mancing Mancing emosi orang Hahaha Mancing beneran John Iya Kok lu udah gak mancing sih bro Oh bener mancing Bener mancing Oh beneran Beneran hobi mancing Ikannya di Subang Anjir Oh Subang anjir Oh lu suka gigit lu Enggak di Dendakarta John Hidramayu kan Hahaha 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 Dia nyari ikannya yang rada Village Gitu John Biar authentic Nah kenapa bro Udah gak ini Kayaknya terakhir Mancing lama-lama Semenjak Semenjak si bontot lahir Gue rada ngerem aja Kenapa bro Ya Kalau gue kan mancingnya di laut lepas bro Ya kan Ya Itu lumayan serem gelombang ya kadang Hmm Nah gue ngeliat anak-anak gue masih Pada kecil gue rada ngerem Ya lu udah tidur pake Apa Safety Jacket Iya Cuman tetep aja bro Namanya Kalau Lagi Di laut Tengah laut Ya kan Udah Kok seserem itu bro Serem bro Ya kenapa Udah Sekarang lu galatama nih Hahaha Ada mancing galatama Aduh Gak ada tantangannya lah galatama Orang lu bayar dimasukin ininya Cuman hoki-hoki-an aja Kalau di laut kan Berbeda bro Ya kan Skill Ada piranti harus mendukung Ya kan Ya kita Harus bener-bener Kuat juga gitu Tobi nya mahal ya John Iya Kalau boxing mahal gak John Lumayan ya Oh lumayan juga Dibayar mahal iya kali ini Kalau boxing mahal iya Oh dibayar mahal juga iya harusnya Lu kalo sekali mancing berapa duit Gak mungkin Dibawa juta-jutaan lebih Lebih lah Dibawa kapal gitu 3500 lah Sekali jalan Sekali jalan Kan patungan Oh berapa orang Tergantung Kalo gua gak suka rame-rame Gua sukanya cuma berenang Kapalnya selalu yang lu upload itu Ada yang Kalo rame Ya kan Kalo ramean ya Mungkin 2 juta Enggak lah kalo iya udah lebih dari itu Kalo iya udah gocengan satu orang Kalo boxing John Lu butuh gear lu Berapa duit John Iya Gear sih cuma ini ya Cuma outward Handrape Glove Iya 1,5 lah Gak mahal sih Mahalnya nanti Ketempatnya gitu Gunjungannya Buar pelatihnya Belom lah dia masih mentah bro Iya Masih 19 tahun masih mentah Nanti kan dia bakal nemuin tuh Sama kayak waktu si Aldo Wijaya ketemu gua tuh Umur 19 tahun tuh masih mentah dia Masih maunya tuh Mana-mana Inilah inilah Ntar baru dia nemuin tuh Pas dia di 22 23 Baru nemuin tuh Ininya Tapi kalo dari lu nih Misalnya nih John Lu kalo pagi nih Gua dulu aja Gua kuliah gua bangun tidur Pagi itu yang gua pikirin adalah nge-gym John Oh sama Obatin Makan sih Hah? Makan dulu Enggak makan udah disiapin pembantu gua Oh Jadi gua bangun itu Gua Kadang nih John ya Nggak tau lebih apa enggak Gua kalo dimotor nih John Udah tau nih Hari ini mau main chess nih Wah gua nambal dulu Udah ini Udah ini gitu John Itu sama Pasti Oh Berarti emang drive lu ya di Si fitness Iya mungkin Boxing hobi ya Boxing hobi Kan ini udah keliatan John Maksudnya sayang aja kalo Udah ada Adonannya Kuenya kalo gak dibikin Sayang kan sejauh mana Badan Genetik badan lu kan Ntar pas diet Ketauan Model badan lu Apa lu bahu lu sempit Iya Apa pinggang lu lebar Apa back lu panjang Apa bisep lu mancung Apa yang sebelah doang Tuh lu selalu Gapain kanan doang Kalo gua bisepnya gak mancung Kayak tempe panjang doang Kurang bagus gitu Kiri kanan saya ini nih Sama Panjang pendeks dulu Oh bicepnya Yang kiri lebih panjang Oh lebih tinggi Peaknya gitu Iya Keren Kalo gua dua-duanya Gitu aja Jadi tangannya ya gede gitu doang Gede Oh gede John Jadi tahun ini nih Lu mau coba John Iya lah Nanti tanya-tanya sama Mas Yagi Lah kok gua Iya lah Ayah lah Pasien lagi Oh jangan jamu dulu John Bukan hanya jamunya Kuku Bima aja dulu Oh iya Ini aja nih Hahaha Ya itu ya guys Nih si John Dengan Apa Pengalaman yang empat tahun di Fitness Dan udah Suka Memparodikan Sebenernya itu kenapa diparodiin Menurut gua Karena hal itu Satu lucu Satu nyelemeh Iya gak John Iya Dan itu menarik karena Dan meresahkan mungkin Meresah Kadang kan itu Yang lu resahkan kan Iya Kadang kita bikin parodi sesuatu Adalah hal yang menurut kita Kita resah terhadap Hal itu gitu Yang paling resah Parodinya paling niat tuh Kayak apa tuh John Yang balking itu Apa yang lu bikin beneran tuh nasinya Iya Masak nasi dulu Buat syuting Itu sih kayaknya gak Tinggal nyuruh doang John Nugget Nuggetnya juga lu goreng sendiri Oh enggak gak pake nugget Lupa beli Jadi lu bilang lu satu magic gear Lu ambil segitu Nah ini sisanya buat keluarga gua gitu kan Iya 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 Tayu banget sih Oke guys itu dia John Apa itu namanya? Johnson Oh Johnson Johnson Boleh sih Johnson 19 tahun Kita lihat Tahun ini nih Apakah Johnson bisa Bersinar Atau tonton merdup Wih Semoga gak ya John Amin Tapi kayaknya lu emang ada bakat Entertainment juga sih ya bro ya Bakat mencari keributan juga deh Iya gak apa-apa John Semoga sukses John Thank you Thank you for coming ya Iya thank you juga Studio Apa Strongcast kali ini Dan itu dia guys Kalau kalian suka video ini Kalian bisa like Bisa komen Bisa kirim ke teman-teman kalian Dan next episode Kita mau Cari yang lebih Sensasional lagi guys Kira-kira siapa? Dia yang tau Oke See you dan bye You